Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar tentang pronoun atau kata ganti Ada pun hal-hal yang akan kita pelajari adalah Pengertian pronoun, jenis-jenis pronoun, dan contoh penggunaannya di dalam kalimat Pengertian pronoun Apa itu pronoun? Untuk memahami apa itu pronoun, perhatikan kalimat berikut ini Namaku Andy, aku mempunyai seorang teman, dia adalah pemain bola Kata aku adalah pengganti dari kata Andy Dan kata dia adalah pengganti dari kata teman Nah, kata aku dan dia di dalam kalimat ini adalah kata ganti atau pronoun Contoh pronoun atau kata ganti yang lainnya adalah Aku, kamu, dia, kami, kalian, mereka, dan lain sebagainya Dalam bahasa Inggris ada I, you, he see it, we, you, they, etc. Kesimpulannya adalah Pronoun atau kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau frasa kata benda Dan berfungsi menghindari pengulangan kata benda atau frasa kata benda yang sama yang telah disebut sebelumnya Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Jenis-jenis pronoun Apa saja jenis-jenis pronoun itu? Ada banyak jenis kata ganti atau pronoun Di antaranya, subject pronoun, object pronoun, possessive objective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun Untuk lebih memahami tentang jenis-jenis pronoun, teman-teman dapat melihat ilustrasi berikut ini Di sini terlihat seorang pria yang sedang berpose dengan sepeda tuanya Mari kita perhatikan kalimat-kalimat yang mengilustrasikan gambar tersebut I have an old bike Aku punya sebuah sepeda tua The bike is really important for me Sepeda itu sangat penting untukku The color of my bike is blue Warna sepedaku adalah biru The bike is mine Sepeda itu adalah milikku When the bike broke down, I fix it myself Ketika sepeda itu rusak, aku sendiri yang memperbaikinya I dalam kalimat di samping adalah jenis subject pronoun karena menyatakan subject Me dalam kalimat di samping adalah jenis object pronoun karena menyatakan object My pada kalimat di samping adalah jenis possessive adjective karena menyatakan milik Mine pada kalimat di samping adalah jenis possessive pronoun karena menyatakan milik Dan myself pada kalimat di samping adalah jenis reflexive pronoun karena menyatakan diri sendiri Sekarang mari kita break down cerita tadi kalimat per kalimat I adalah subject pronoun Me adalah object pronoun My adalah possessive adjective Mine possessive pronoun Dan myself adalah reflexive pronoun Apa saja subject pronoun itu? Ada I, aku, you, kamu, he, dia, laki-laki, she, dia, perempuan, it, dia, untuk benda, binatang, dan tumbuhan, you, kalian, we, kami, dan they, mereka Apa saja yang termasuk object pronoun itu? Ada me, you, him, her, it, you, us, dan them For me, untukku For you, untukmu For him, untuknya For her, untuknya For it, untuknya For you, untuk kalian For us, untuk kami Dan for them, untuk mereka Kemudian kita ke possessive adjective Ada my, your, his, her, its, your, our, dan their My bike, sepedaku Your bike, sepedamu His bike, sepedanya Her bike, sepedanya Your bike, sepeda kalian Our bike, sepeda kami Their bike, sepeda mereka Kemudian possessive pronoun Apa saja possessive pronoun itu? Ada mine, milikku Yours, milikmu His, miliknya Hers, miliknya Kemudian not used Ini artinya Tidak ada bentuk possessive pronoun Untuk kata it Kemudian yours, milik kalian Our, milik kami Their, milik mereka Lalu reflexive pronoun Apa saja yang termasuk reflexive pronoun? Ada myself, aku sendiri Yourself, kamu sendiri Himself, dia sendiri Herself, dia sendiri Itself, dia sendiri Yourself, kalian sendiri Ourselves, kami sendiri Themselves, mereka sendiri Untuk yourselves, ourselves, dan themselves Ketiganya menggunakan akhiran VES Karena ketiganya merupakan bentuk plural atau jama Contoh-contoh penggunaan pronoun di dalam kalimat Mari kita pelajari contoh-contoh kalimat berikut ini Contoh subject pronoun di dalam kalimat Perhatikan contoh kalimat berikut ini Kata-kata yang berwarna kuning Adalah contoh dari subject pronoun I'm 16 You are the best Jimmy is angry And he wants Sandy to apologize She is a teacher He stably sword It needs to be repainted You are my best friend We aren't coming They don't like pancakes Contoh objek pronoun di dalam kalimat Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini Kata-kata yang berwarna kuning Adalah contoh dari objek pronoun Give the book to me The teacher wants to talk to you Jake is hard because Bill hit him Rachel received a letter from her last week Mark can't find it Don't be angry with us Tell them to hurry up Contoh possessive adjective di dalam kalimat Perhatikan contoh kalimat berikut ini Did mother find my shoes Mrs. Baker wants to see your homework Can Jake bring over his baseball cards Samantha will fix her bike tomorrow The cat broke its leg This is our house Where is this school Sekarang kita ke contoh possessive pronoun di dalam kalimat Perhatikan contoh kalimat berikut ini Kata-kata yang berwarna kuning Adalah contoh dari possessive pronoun This bag is mine Yours is not blue That bag looks like his This shoes are not hers That car is ours Theirs is parked in the garage Contoh refleksive pronoun di dalam kalimat Perhatikan kata-kata yang berwarna kuning Di dalam kalimat-kalimat berikut ini I told myself to calm down You cut yourself on this nail He talked to himself She found herself in a dangerous part of town The cat threw itself under my car We blame ourselves for the fire The children can take care of themselves Now let's enjoy the exercise What is the missing pronoun? Number 1 Number 2 Number 3 Number 4 Number 5 Number 6 Now let's get the answer Number 1 She is my mother Number 2 Number 2 I have new bag I bought it at the supermarket Number 3 Mr and Mrs. Ahmad Are my parents I love them so much Number 4 Her bag is green This green bag is hers Number 5 Can you speak louder please? I can't hear your voice number six she cooks herself her favorite meal